Sempat minta tolong, pria minta tolong. Dosen perempuan UIN Solo rupanya sempat melakukan perlawanan terhadap pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan seorang kulit bangunan di rumahnya. Namun sayangnya ia gagal melawan dan tewas di tangan kulit bangunan berusia 23 tahun tersebut. Ia ditemukan dengan sejumlah luka serta sayatan di pipi bagian kanan. Dilansir dari tribunews.com, aksi pembunuhan tersebut rupanya telah direncanakan sejak Senin 21 Agustus 2023. Namun pelaku melakukan eksekusi pada Kamis 24 Agustus 2023 dengan mengambil pisau di tempat kerja sebelumnya. Kemudian pelaku mendatangi rumah korban dari bagian depan dengan cara memanjat pagar. Ketika pelaku masuk ke rumah, korban sedang berada di ruang tengah. Seketika pelaku langsung menyerang korban dengan menggunakan pisau. Korban pun sempat melakukan perlawanan hingga akhirnya pelaku melokai kepala korban dengan menggunakan pisau hingga tewas. Kronologi pembunuhan tersebut disampaikan langsung oleh AKB Pesikit pada Jumat 25 Agustus 2023. Pasalnya untuk menghilangkan jejak, pelaku menutupi jenazah korban dengan kasur sebelum meninggalkan lokasi. Tujuannya agar jenazah korban tidak terlihat dari depan rumah. Jumat terlintas di pikiran. Pengen ngambil. Sudah direncanakan? Sudah. Sejak kapan merencanakannya? Ya, sehari Senin. Pas ditugur kan hari Senin. Sempat berbual tak? Sempat minta tolong, pria minta tolong gitu? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.